Hai seperti ini ya dan ya ini sudah besar ini ya oke interiornya aku buat seperti ini nah ini pertama nih di lantai satu ya oke di lantai satunya disini ada crafting table Halo guys kembali lagi bersama saya di channel neon gaming ya teman-teman oke temen-temen nah di video kali ini aku bakal membuat tutorial lagi ya teman-teman tutorialnya adalah cara membuat rumah survival di Minecraft ya teman-teman di rumah survival nya sangat simpel ya guys ini juga enggak terlalu besar ya kecil aja ya kecil atau sedang ayalah ukurannya ya Oke tapi sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe di channel ini bagi kalian yang belum subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap saya upload video baru Oke langsung saja kita kita ke tutorialnya ya teman-teman Oke guys Nah kalau fondasinya nanti kita buat perlahan-lahan ya Oke barang-barang yang kalian butuhkan seperti ini agis ya Oke guys langsung saja kita buat ya Oke pertama-tama kalian taruh ini namanya strip worklock ya di sini 123 Oke tiga seperti ini kemudian di tingginya ya kemudian kalian ke kanan ya 1234567 Oke tujuh blok sepertinya Waduh ini pajaran pakai apa namanya nih tempurang kura-kura ya pajarannya Oke tujuh blok ke kanan ya gisya kemudian kalian kasih kesininya lagi tarik 4 blok 1234 Oke udah seperti ini kemudian disini kalian apakah sejarah 4 blok nih ada 1234 Oke berarti disini Oke disini tiga blok tingginya bentar-bentar-bentar dan kemudian disini kalian tutup seperti ini set Oke seperti ini dan ini Oke dan disini kita tutup seperti ini agis ya Nah disini disini dan disini Oke sudah selesai dan eh kita taruh lantai duanya ya menggunakan spruce plank yang bisa di bagian sini disini pakai spruce plank aja lah ya Oke ayo pak jadat Nah disini kita buat pakai spruce plank set 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 Oke dan ya disini dan disini juga dan ya sudah jadi seperti itu dan kemudian kalian eh buat sekarang lantai bawahnya gisya bagian disini Oke kalian kasih jarak ini satu blok satu nah berarti disini oke disini dan kalian taruh pintu nanti disini ini dua blok kita kasih jarak dan disini oke nah nah oke eh kebelakangin Pak Jaret tarik kebelakang nah di belakang sini disini juga kita kasih jarak satu blok Oke berarti di sini Oke disitu ya ya Oke nanya udah jadi oh disini 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 Oke dan ini kita tinggiin aja itu tinggiin Pak Jaret Oke kita suruh si jarak aja itu ya Oke dan ya lantainya lantai disininya nih pakai yang ini aja ya gisya eh apa namanya spruce plank gitu ya Oke set set Nah kita ganti aja lantainya ini Oke nah nah sudah sudah selesai dan ya ini sudah jadi dan kita taruh dulu pintunya di bagian sini ya gisya Oke dan ya sudah jadi seperti ini dan kita taruh strip awak blocknya di bagian sini lagi Oh disini disini 123 Oke tiga blok ke atas dan kalian ikuti aja yang seperti di bawahnya ini ya gisya Oke disini kita ikuti aja Oke ya itu Pak Jaret sudah bantu kita itu nah disini juga ini nggak usah ditaruh ya gisya ini kita apa namanya lanjutin aja dari sini sini Oke kita ikuti aja nih nah ini disini sini sini Oke dan disini juga Oke sudah seperti itu jadinya dan kemudian kita taruh spruce planknya di bagian sini sebagai lantai dua nya gisya Oke disini taruh ano ini Pak Jaret Nah sudah dan kita taruh apa namanya spruce planknya di bagian sini nah nah disini ya gisya eh di dalam agak dalam sini ada di sini Oke disini juga berarti sini disini Oke seperti itu dan di bagian sininya kita tutup ya guys ya kayak disini kita tutup aja menggunakan dan apa namanya ini strip walk walk lock ya Oke nah disini sudah kita tutup dan kemudian disini kita nanti ini sebagai jendela gitu ya guys ya sini di sini dan di sini Oke itu udah selesai nanti disini juga jendela gitu ya lalala kok ini begini ya Oh oh berarti disini-disini Oke salah taruh ini bukan dan disininya taruh waduh gimana ini neon Nah sudah ditaruh itu sama Pak Jaret dan ya ini sudah jadinya seperti ini ya guys ya kemudian ke apa namanya kita taruh glass pennya di bagian sini nah ini sebagai jendelanya gitu ya guys ya set 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 dan set Oke disini juga di bagian yang bolong-bolong langsung kita taruh aja jendela gitu ya guys ya Oke disini 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 juga sini di sini oke itu taruh lagi Pak Jaret dan ya kita sekarang buat atapnya menggunakan strip walk lock ya ini kita lurus aja ya guys ya atapnya Oke nah disini 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 sini dan ini bengkok Oke kita lurusin dan ya sudah jadi atapnya seperti ini dan ya ini sudah keren banget dan disini kita taruh apa namanya jungle lift yang disini 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 kita taruh jungle liftnya Oke kita kelilingi aja ini rumahnya gitu ya guys ya Nah disini 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 sini sini Oke disini Oke ini juga ada perkebunan ya nanti nanti disini kita buat kayak perkebunan kecil gitu ya guys ya Oke nanti disini Oke berarti disini 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 oke nah set set oke dan ya ini sudah jadi kita buat spruce fansnya dulu ya sebagai penahannya gitu ya guys ya dan di ujung sini juga nah set dan ya sudah jadi ini kita lebihin aja ya jungle liftnya oke dan ya sudah jadi seperti ini dan kita buat kebunnya dulu iron hoe menggunakan iron hoe disini sini 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 oke dan eh disini nggak usah lah ya oke nggak usah-nah-nah disini ganti blok rumput Pak Jaret Oke disini disini sini dan sini oke kita ambil air sama ininya dulu sit gitu ya guys ya waduh ini udah mulai gini Oke kita taruh air berarti ini ya taruh air disini nah kita taruh airnya disini dan disini oke dan ya di sini kenapa gini ya Oh iya koning kita taruh air dan kita taruh sitnya gitu ya guys ya nah ini sitnya sangat mantap banget ya set 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 oke ini cocok dan ya sudah jadi seperti ini ya guys ya Wih ini ditambahin bunga-bunga sama pajaran oke enggak papa sih ya sebagai dekorasi di luarnya gitu ya guys ya oke bagus juga dan ya disini terus kita masuk aja ke dalamnya oke disini kita buat tangga gitu ya bisa di bagian sini sini oke disini kita hancurkan ini pakai naiknya gitu ya bisa dan ya ini ini tangganya sampai sini dan eh berj trapdoor nya hadap sini set bisa nggak sih atau enggak atau hadap sini eh nggak bisa ya Pak Jaret ya Oh nggak bisa coy nggak bisa kata Pak Jaret oke berarti tangganya kita harus hancurin satu gitu ya guys ya oke disini kita korbankan tangganya oke dan sini kita taruh nah set oke dan bisa kebuka seperti itu nah oke bisa turunnya nah ditutup sama Pak Jaret dan yah ini sudah dah jadi ya oke oke ini kita eh apa dulu apa kita isi dulu dengan interior gitu ya guys ya oke guys nah ini apa interiornya aku buat seperti ini ya dan ya ini sudah besar ini ya oke interiornya aku buat seperti ini nah ini pertama nih di lantai satu ya oke di lantai satunya disini ada crafting table lantern juga dan ini ya ini anggap aja tempat cuci tangan gitu ya dan sini juga ada furnace dan barrel pakai naruh barang dan disini lantai duanya oke dah disini ada lantai dua ada bookshelf juga lantern sudah ada armor stand dan chest juga ya dan ini ada gambar pemandangan nih sedangnya ini sudah keren banget dan yaitu kita bisa pemandangan tuh oke ini lumayan kecil gitu ya guys ya tapi gampang juga gitu ya bisa kalian buat di survival ya guys ya oke kalian kasih nilai di bawah ya berapa 1-10 ini rumah survivalnya gitu ya guys ya yang sangat simpel gitu ya oke ini sangat mantap banget ya di situ juga udah ditambahin bunga-bunga sama si Jared ya mantap gitu sini juga ada daun-daunnya dan ya ada sawah kecilnya juga kayak kebun kecil gitu ya guys ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya teman-teman untuk video kita kali ini oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya untuk video kita kali ini tadi kita sudah membuat tutorial cara membuat rumah survival di Minecraft ya teman-teman ini tutorialnya saat gampang ya isi-izi gitu ya guys ya sangat mudah gitu ya guys ya oke ini sangat bagus dan ya ini dibuat jalan sama Pak Jared nih mantap Pak Jared dan ya itu rumahnya di belakang kita ya ini juga bahannya lumayan banyak sih ya tapi ini rumahnya kecil tapi simpel gitu ya rumah survivalnya dan ya ini jalan sudah jadi mantap Pak Jared oke teman-teman oke jika kalian menyukai video ini jangan lupa like dan share dan jika kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye